Ini adalah potret Panglima Militer Bolivia Jendral Juan José Zuniga yang ditangkap usai melakukan kudeta terhadap Presiden Bolivia Luis Arce. Selain Zuniga, ada pula laksamana muda Juan Arnés Salvador yang ditangkap. Momen itu terjadi pada Rabu 26 Juni 2024. Terlihat tangan mereka dipegangi oleh petugas dan dipertontonkan melalui siaran setempat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bolivia, Juani Aguilera mengatakan, pemerintah akan menuntut keduanya atas tuduhan pemberontakan bersenjata, upaya melawan negara serta perusahaan properti umum. Zuniga berupaya melakukan kudeta di depan gedung pemerintahan Bolivia. Zuniga menggerakkan sejumlah kendaraan lapis baja dan juga tentara Bolivia. Bahkan salah satu tank mencoba mendobrak pintu istana pemerintah. Zuniga menyatakan bahwa kudeta itu dilakukan untuk memulihkan demokrasi dan membebaskan tahanan politiknya. Namun saat kudeta terjadi, Louis Arce bersumpah untuk tetap berdiri teguk dan memerintahkan seorang komandan tentara baru untuk mundur. Kemudian para prajuri dan tank mundur dari kantor pemerintahan. Namun Zuniga mengklaim bahwa Arce yang menyuruhnya untuk menyerbu istana sebagai tindakan politik. Namun Menteri Kehakiman Ivan Lima membantah pernyataan Zuniga tersebut. Ivan menyatakan bahwa Zuniga berbohong dan mencoba membalikan fakta yang ada. Dilaporkan Jaksa akan menuntut hukuman 15 hingga 20 tahun penjara atas perbuatan Zuniga tersebut.